yeah I don't want to fall asleep I don't want to pass away I've been thinking of a since I never see those days I don't know why this has happened but I'm probably this baby I tried to do my best but she know that I'm not perfect I've been praying for this hit list you've been praying for my house coba Mami ceritakan dulu backstory Mami dengan dia ya kalau Mami ceritakan itu di SMS iya kan Mami nggak spesifik betul cahitainnya cuma baru Mami bilang dia bohongin Mami kan dia pengen nikahin Mami tapi boong blablabla itu salah satunya dan yang kedua dia itu semenjak adanya gender baru singkah dia tuh semakin yang sana-mana di kepolisian bukan hanya aku yang nggak suka tapi ada beberapa anggota lain juga entah itu anggota lama ataupun anggota yang sekarang tapi masalah pribadi Mami dengan dia apa? Morgan masuk radio kembali setelah pingsan ya itu aku keluar radio dulu bentar aku ngobrol dengan Mami terus Mami terus Mami terus Mami terus Mami ya itu emang nggak suka sering aku direndahin depan anggota nggak pernah di denger lah sering bentak-bentak lah banyak banget ya itu Mami sedendam itu kadang-kadang dia masalah pribadi Mami dendam dendam banget pernah sampai dimarahin di radio itu Mami ini lah padahal kesalahanku nggak besar itu cuma nanya kan eh jawabnya tadi bener itu tapi terus bilang kayak gini kalau misalkan nama aku sampai bocor ya nyawa dia lah taruhannya dia bilang kayak gitu Mami ini Mami berharap sama siapa kalau misalkan keluarga aku amit-amitnya dia ngebongkar ada bisnis lain bisnis yang bagus terus lebih penghasilannya dari Mami yang kasih terus keluarga aku tergiur informasinya terbongkar nah Mami terancam kan nah itu yaudah kalau misalkan Mami ya pahit-pahitnya kalau misalkan memang udah terbongkar ya apalagi ya kalau misalkan Mami terbongkar apa kalau misalkan bisnis kita tuh terbongkar yang kena Mami atasan Mami itu ya tau tau aku ngelakuin ini udah udah pikir panjang juga nah ini dia kawan kemana tuh aku tuh emang gotuh banget anak-anak aku tapi dikadek malah gitu coek emang kenapa dikadek? ya dia kan mau nikah mau apa sama El ngurusin El lah yaudah biarin aja dia mungkin lagi pengen senang-senang dengan El Mami bentar lagi katanya pengen nikah iya Minggu sekarang gitu nih hari Minggu katanya tapi Mami aku ini aku tanya nih sama Mami apa? seakin itu kan Mami untuk memesan kepalanya si Jack ya yakin aku juga rada-rada pernah kesal juga sama dia cuman aku tau dia itu pasti petinggi dari kepolisian cuman aku masih mikir-mikir juga Mami tapi kalo misalkan kayak orangnya kayak siapa sih? aku pernah ke paradise waktu itu paradise buka ada yang namanya polisi siapa ya? siapa? polantas dia Mami petinggi polantas Lugnan iya Lugnan kan sekarang udah gak ada iya waktu itu aku pernah ketemu sama dia cuman aku pengen nusuk dia cuman udah keduluan sama Degol kalo kayak gitu aku masih berani Mami iya aku tanya sama Mami nih Mami yakin gak dengan apa yang Mami pikirkan ini sekarang gini deh Mami balik nanya dah kenapa nanya kayak gitu kok itu dia yakin gak? apa? itu deh diteriakin kenapa? enggak kak maksudnya emang gak yakin gitu aku bukan gak yakin Mami aku gak yakin tapi aku mikirnya amit-amitnya kalo misalkan bisnis antara Mami dengan keluarga itu hancur pasti kenanya ke Mami kan? ya tapi udah terlanjut Mami udah cerita juga sama beberapa orang itu Mbak udah sama ISKO iya tau masih udah banyak gitu iya Mami cerita sama dia tapi kan belum terlaksanakan kan? iya memang belum dan dia pun belum kasih harga kemarin baru sama Sagara bilangnya dia cuman minta 15 senjata sama uang 1 juta udah terkadang aku juga ini Mami gak percaya dengan dengan keluarga ku sendiri karena? karena karena pernah waktu itu ee jelol ngomong ke aku dan anak-anak yang lain jangan pernah percaya dengan keluarga sendiri Mami oh iya aku denger sekarang yang megang kau kan? dari dulu Mami aku megang aku wakilnya ya justru itu kemarin Mami nyariin kau tapi gak ada kalo disaat kayak gini udah terlanjur semuanya kau baru masuk dan ngasih saran semuanya jangan Mami udah terlanjur juga Mami langkah terus kalo udah kayak gini gimana? gini Mami aku gak mau Mami atas nama Mami gitu yang kena terus? mungkin nanti aku ngobrol dengan anak-anak geng lain yang aku kenal mesan dengan cara? satu kepala si Jack Lamber itu atas nama pribadiku bukan atas nama pribadi Mami enggak negatif gak mau wih jangan kayak gitu Mami ya kau jangan kayak gitu no Mami ada kaitu yang SMS? iya Mami tau arti trickster? enggak apa tuh? arti trickster itu penipu Mami hati-hati dengan slogan itu oh iya iya udah berapa banyak orang kami tipu dari bisnis dan aku belajar dari pengalaman takutnya Mami kena imbas walaupun Mami Mami angkatku aku belum pernah ngerasain kasih sayang dari seorang Mami tapi Mami udah kuanggep jadi sebagai ibu kandungku dan aku gak mau Mami kenapa-kenapa karena hal bisnis yang kayak gitu dan itu dirusak oleh keluarga ku lebih baik aku mesan dengan orang lain tapi atas nama ku bukan atas nama Mami tapi Mami tapi Mami yang gak bisa ngerima negatif aku takut kamu sama kenapa-kenapa aku ini bukan aku ini bukan anak kecil lagi Mami aku tahu cuman aku bukan anak kecil lagi Mami yang bisa diperbodohin Mami ya tapi Mami gak mau kau yang nanggung semuanya tapi Mami kesel kan nama dia ya bukan kesel lagi itu udah lebih dari kesel dendang namanya dendang Mami aku juga pernah rada kesel nama dia pernah apa pokoknya aku lupa karena problem apa waktu itu aku pernah marah semarah sama dia mungkin karena apa ya aku pernah ngebuat satu komunitas yaitu Pemuda Paleto dan sekarang Pemuda Paleto gak tahu kemana dan waktu itu dia yang ngerusak lah iya kayak sama ini sih siapa sih polisi yang pernah kena Covid itu Mami siapa? aduh udah meninggal dia Dion apa Dickson itu siapa ya oh iya Pak Dion nah sama dia tuh juga tuh wala tapi aku masih mikir Mami karena aku tahu di atasan iya Mami mikir-pikir lagi tapi saranku Mami jangan ke keluarga ku saranku yang kayak tadi tuh atas nama ku jangan atas nama Mami itu kalau udah terlanjur kayak gimana? tentang Mami kan bisa bilang sarannya? aku yang bilang gak jadi gak jadi dia mesen aku bilang gitu nanti jangan ada alasan bla 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 gini 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 aku udah nyadarin dia tadi aku bilang gitu aku sadarin jangan bertingkah kayak gitu tenang Mami siapa yang gak kenal disini Dabrian Mami? penguasa jalanan Mami tau jadi Kadek Kadek juga bilang kayak gitu tahan dulu Mie nanti tunggu dulu berian seneng Mami cuman gimana? udah emosi udah gak blodak yaudah lanjur Mami ngelangkah Mami pun udah ada satu temen juga sih polisi namanya Padip kalau misalkan ada apa-apa sama aku kalau misalkan sampai akhirnya aku harus dihukum mati ya dia juga sampai ikut karena dia juga termasuk orang yang gak suka sama itu orang kepalanya yang makin besar iya egois gak mau dengerin kata bawah kayaknya tipe orang yang kayak gitu keras kepala Mami iya emang keras kepala tapi kita sepengalamanku ya Mami ya ngelawan orang yang keras kepala jangan dilawan dengan keras kepala juga Mami kita main cantik aja Mami di luar dia di dalam apa maksudnya di depan dia kita manis tapi di belakang dia kita jahat Mami gimana Dek? mamimu memesan kepala si Jack Lambert ya dia aja setuju kan? ya kan dia ada apa? setuju kan? setuju aku kau setuju aku gak setuju Kak Dek iya kalau Mami Mami sampai ketinggal apa namanya kalau Mami sampai keluar dari pekerjaan Mami aku gak setuju jangan Mami Mami mau ngerusak polisi apa ngerusak Jack Lambert? iya dia seorang dia seorang yaudah Mami jangan gara-gara Mami polisi juga hancur jangan Mami jangan kalau Mami pengen ngehancurin polisi gak kayak gitu Mami cari mungkin Mami bisa korup atau senjata-senjata dari penjahat yang Mami tangkap bisa Mami kasih Kak atau Kak Dek kan bisa Mami Mami hancurin uang merah yang Mami itu ini ya berangkas-rangkas ntar ke Mami ya? iya apalagi Mami memegang kunci berangkas kalau Mami kesal dengan satu orang jangan Mami rusak ke polisi iya tapi gak ada buat pikiran ngerusak polisi gak ada iya syukurlah Mami kalau kayak gitu tapi kalau sama yang satu orang itu gimana ya kalau misalkan udah rasanya benci itu sama dendam beda iya tau aku Mami aku juga pernah ngerasain kayak gitu dengan orang kayak si Luknan aku cari dia sampai dapat akhirnya dapat juga itu aku tusuk dia cuman walaupun bukan aku yang tusuk tapi di depanku kawanku yang nusuk dia kok gimana Dek? setuju apa? kalau Mami atas nama Mami sih aku gak setuju kan aku udah bilang sama Mami kan tunggu berian dulu kok apa sih anjing tepuk-tepuk tangan anjing apa? gue tepuk-tepuk tangan ngapain? bahagia dia kok bahagia sih aku lagi sakit Mami kenapa? lagi gak enak badan Mami kira apa? saranku gini Dek apa? Mami ngebatalin bisnis dia dengan keluarga kita kok pernah kan ngedengar si Jelul ngomong jangan pernah percaya dengan satu sama keluarga kita pernah gak? pernah 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 kok pernah kan ngeliat kita bisnis dengan orang terus kita tipu orangnya? iya kok gak kepikiran kalau misalkan Mami yang tertipu? nah iya ya baru kepikiran ah tolol anjing pemikiranmu aku kira gini loh anjing Dek Mami polisi Dek iya gini ya Mami walaupun aku walaupun aku gak pernah sekolah ya Mami tapi aku ngerti tuh tentang hukum-hukum kepolisian apalagi Mami anggota bisa aja Mami dicap penghianat kepolisian tapi kan Mami order dia gak dia pake baju dinas udah bilang aku yaudah gini deh kalau misalkan memang Mami nih ya ikutin saran kau kapan itu bisa terlaksana? tenang Mami tenang Mami aku bakal ngubungin temanku dulu yang dirival itu anak-anak ijo tapi jangan atas nama kau lah yaudah nanti itu aku pikirin lagi atas nama siapa entah aku pake identitas identitas palsu identitas palsu tentang itu aku bisa mikirin intinya bukan atas nama Mami dan aku juga punya temen-temen juga Mami temen-temen siapa tuh? Mami kenal Pak D kan? Pak D kenal? Pak D Pak D banyak kawan mungkin dia bisa dengan bayaran nanti yang mereka pengen atau dengan anak Whitney Whitney? iya oke atau tenang Mami aku punya identitas palsu nanti virus? iya aku punya di berangkas keluarga aku kayaknya ada KTP orang deh aku bisa pake itu nanti yaudah kalo misalkan emang baiknya kayak gitu yaudah Mami serahin semua sama kamu dah kalo memang nanti ketauan aku tenang Mami enggak aku main pintar disini Mami kalo aku udah berpenampilan seperti ini aku bermain pintar Mami tapi kalo misalkan badanku bajuku kumuh nah itu baru aku bermain bodoh kayaknya kayaknya enggak aku seorang Brian punya pikiran kayak gini iyalah Mami cuman yang aku tau kalo ini anak petak gila udah itu bangga juga aku aku bisa bersikap seperti bocil dan aku bisa juga bersikap seperti orang dewasa Mami hehehe hebatnya kalo kayak gitu udah bisa jagain Mami nya udah bisa jagain diri sendiri apapun masalahmu akan ku bantu Mami aku gak sendirian juga Mami ada di Kadek oke oke kawan sehidup semati Mami terus dikabarkan ya oke Mami aku cari info dulu oke oke Mami ayo